Untuk men-support channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara melakukan print halaman ganjil dan genap. Sekarang kita langsung pergi ke halaman print. Dan dari sini, untuk mencetak halaman ganjil dan genap, kalian pergi ke setting. Dan setelah itu, kalian pilih pada bagian bawah, disini akan terdapat tulisan ONLY PRINT OTS X, yang artinya hanya mencetak halaman ganjil. Tentunya disini, jika kalian masih memiliki markup dari tutorial sebelumnya, kalian bisa menghapusnya dengan tidak mencetak print markup. Disini, dan setelah itu, kalian pilih lagi ONLY PRINT OTS PACK. Kita masih menggunakan virtual print atau PDF. Sekarang kita pilih print. Kita kasih nama, namanya adalah ganjil dan genap. Sekarang kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Sekarang, seperti yang kalian lihat disini, dokumen yang telah kita cetak adalah halaman 1, halaman 3, halaman 5, halaman 7, halaman 9, dan seterusnya. Sekarang kita balik lagi, kita close. Sekarang kita akan mencetak halaman genap. Kita pergi ke menu print kembali. Kalian pilih kembali setting. Kalian pilih ONLY PRINT EVEN PAX, yang artinya hanya mencetak halaman genap. Kalian pilih. Kita hilangkan print markupnya. Sekarang kita print. Sekarang seperti yang kalian lihat disini. Kita sudah mencetak dokumen dengan halaman genap. Yaitu halaman 2, 4, 6, dan seterusnya. Tetapi, disini, ini adalah halaman sebelumnya. Halaman dengan bagian cover. Jika kalian melakukan print. Misalkan kita akan melakukan print halaman ganjil. Kita langsung pilih pada bagian setting. Kita tinggal hilangkan print markupnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Seperti yang kalian lihat disini. Jika kalian melakukan print dengan dokumen yang memiliki cover. Di mana cover ini adalah halaman 0 atau tidak memiliki halaman. Jika kalian melakukan print ganjil. Maka halaman cover tersebut dihitung sebagai halaman 1. Bukan halaman 0. Sekarang kita lihat di halaman berikutnya. Yang di print adalah halaman 2. Bukan halaman 1. Dan yang berikutnya adalah halaman 4. Dan berikutnya adalah halaman 6. Jadi pastikan jika kalian ingin mencetak halaman genjil dan genap. Jangan menggunakan cover halaman. Dikarenakan cover halaman hitungannya adalah halaman 1. Kita sudah berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.